Baiklah, saat ini kita masuk ke sesi yang kedua ya Jadi dengan asumsi kalian sudah selesai mengerjakan tugas yang pertama Yaitu tugas untuk membuat item dalam skala psikologi Atau yang mengukur konstruk yang sudah kalian pilih Ya, antara imposter phenomenon, humility, depresi, neural activation theory, dan sebagainya tadi ya Nah, sekarang tugas tersebut disimpan dulu Nanti akan kita gunakan untuk mengerjakan tugas yang lainnya yang ada di bagian ini Jadi kemudian yang sekarang kita akan lakukan Itu belajar untuk mengenali konsep yang disebut dengan validitas Validitas alat ukur Jadi pada dasarnya validitas itu berkaitan dengan pertanyaan soal apakah sebenarnya alat ukur yang kita gunakan Itu benar-benar mengukur sesuatu yang ingin kita ukur Jadi pertanyaan misalnya ketika kalian punya timbangan Apakah timbangan itu benar-benar mengukur berat badan atau mengukur yang lain Itu sangat mudah kalau misalnya objek ukurnya adalah sesuatu yang terlihat seperti berat badan Kita akan dengan mudah bilang bahwa penggaris itu bukan alat ukur yang valid untuk mengukur berat badan Ya bagaimana caranya penggaris itu mengukur berat badan Tapi kalau dalam skala psikologi ini sulit Agak sulit di estimasi Karena apa? Karena yang kita ukur ini barang goib Oleh karena itu kita perlu mengestimasinya mungkin secara empirik Dengan cara mengumpulkan data Nah oleh karena itu dalam validitas prinsipnya ada beberapa pendekatan ya Jadi ada beberapa ahli yang menyarankan pendekatan validitas isi Ada juga yang concern dengan validitas konstruk ya Pada dasarnya sebenarnya validitas itu selalu melujuk pada validitas konstruk Bukan pada validitas yang lain Nah memang oleh karena itu yang jadi masalah Kalau kita mau mengukur validitas konstruk Maka prosedur yang kita gunakan itu lebih kompleks Kemudian teknik statistik yang kita gunakan memang cenderung agak lebih kompleks Namun yang akan saya sampaikan sekarang itu Teknik yang cenderung lebih sederhana dan lebih sering digunakan oleh peneliti yang levelnya mahasiswa Meskipun sekali lagi ya teknik ini itu adalah teknik yang sangat lemah Yang bahkan sangat subjektif Sehingga gak bisa dibilang sebagai praktik baik untuk mengestimasi validitas salah tukur Tapi akan tetap saya berikan supaya kalian paling tidak punya gambaran Bagaimana caranya setidaknya itu mengestimasi apakah lah tukur kita itu valid atau tidak Jadi pada dasarnya validitas isi itu konsepnya kita meminta sekumpulan orang ya Sekumpulan orang yang kita nilai sebagai seorang pakar atau ahli Yang benar-benar mengetahui konstruk tersebut Untuk memeriksa apakah item-item yang kita susut dalam satu questionnaire Dalam satu skala psikologi itu memang betul-betul mengukur konstruk yang mau kita ukur Oleh karena itu kita minta mereka untuk memeriksa Jadi yang memeriksa adalah expert judge Jadi kita mendasari validitas itu pada expert judge Menjadi pada penilaian ahli Jadi pada sekelompok orang yang menjadi panel Nah tapi sekali lagi ini kalau penilaian manusia itu kan menyusul subjektifnya Dan nanti yang kalian ukur adalah pada dasarnya seberapa Lebih ke arah agreement rate gitu ya Apakah kemudian para ahli panel itu itu sepakat Atau mereka menyetujui bahwa alat ukur itu memang betul mengukur konstruk yang ingin diukur Jadi pada dasarnya lebih ke agreement rate gitu ya Ya sekali lagi ini sangat subjektif Dan saya sangat tidak menyarankan ketika kalian menggunakan pendekatan ini Untuk penelitian yang lebih serius ya Tapi kalau untuk tesis untuk skripsi saya kira ya sudah lah memang Itu yang paling bisa dilakukan Yang paling mudah dilakukan Ya sekali lagi ini caveat ya tidak Ini adalah teknik yang paling rendah Kestratanya bahkan beberapa alipsikometri itu menyebutkan ini bukan pendekatan validitas sama sekali Kalau validitas itu selalu merujuk pada konstruk Ini kalau misalnya kalian klik Bagian ini ya Sahian alat ukur ini Nanti kalian akan baca paper yang sangat baik Yang sangat menarik ya Soal validitas ya Soal validitas alat ukur Jadi konsep validitas alat ukur dalam psikologi itu seperti apa Yang sesungguhnya Karena dia akan selalu merujuk pada konstruk validity Dan bukan pada yang lain gitu ya Bukan pada phase validity ataupun pada content validity Jadi ada banyak teknik lain yang bisa digunakan Ya untuk memastikan bahwa alat ukur kita itu valid atau tidak Salah satunya adalah misalnya Kita bisa menggunakan analisis faktor Ya ini pendekatan latent variable modeling Atau bisa menggunakan pendekatan latent response model Atau IRT ya Biasanya digunakan Biasanya disebut dengan item response theory Ya berdasarnya dari item response theory Atau juga ada pendekatan multi-trade, multi-method Ini memang tiga pendekatan yang biasanya sering digunakan Untuk memastikan apakah sebuah alat ukur itu valid atau tidak Secara konstruknya gitu ya Bukan berdasarkan penilaian ahli Seperti yang akan kita lakukan sebentar lagi Oke ya Jadi Phase validity Valid construct Oke jadi pendekatan yang pertama yang ingin saya sampaikan Itu adalah content validity index atau CVI Ya ini adalah salah satu strategi Yang biasanya yang bisa kita lakukan Untuk memastikan apakah isi atau konten dari substansi dari alat ukur kita Itu benar-benar mengukur sesuatu yang ingin kita ukur Ya jadi ini kalau kalian klik Sekali lagi nanti akan kalian bisa baca papernya langsung Jadi pada dasarnya nanti yang kalian lakukan adalah Kalian harus meminta bantuan Pada sekelompok ahli Ya sekelompok ahli Untuk menilai Ya menilai item kalian Itu berdasarkan tiga domain Ya itu tiga domain Domain itu apa saja Yang pertama apakah item itu representatif Menggambarkan konstruk Kemudian kedua apakah dia relevan dengan konstruk Ya Kemudian apakah yang ketiga ditulis dengan jelas Ada apakah dia clear atau tidak Jadi bisa dipahami dengan mudah oleh responden atau tidak Dan kemudian Yang dilakukan oleh para ahli Itu adalah memberikan skor antara satu dengan empat Satu sampai dengan empat Ya jadi empat itu adalah skor tertinggi Artinya Skor itu representativeness, relevance, and quality-nya tertinggi Berarti item itu sangat baik Nah Sedangkan kalau satu berarti yang terendah Nah Alat ukur Ya alat ukur psikologi itu Punya validitas yang semakin tinggi Ketika panel atau ahli itu memang sepakat Bahwa item-item dalam alat ukur tersebut Itu memang punya skor yang tinggi pada ketiga domain tersebut Makanya kenapa Ini adalah konsensus seeking Ya Konsensus seeking Sehingga kemudian para ahli tersebut dinilai Apakah mereka sepakat Seragam atau tidak Mereka Antara satu writer dengan writer lain itu Sebenarnya sepakat atau tidak terhadap Penilaian atas item-item ada dalam skala tersebut Nah seperti itu Oke seperti itu Nah pertanyaannya adalah berapa panelnya Berapa banyak orang harus diminta Ini memang belum saya masukkan ke slide Jadi optimal Kalau untuk CVI itu biasanya antara 4 sampai dengan 5 orang Itu optimal Kalau bisa segitu Lebih banyak lebih baik Tapi pada dasarnya semakin banyak panel Semakin banyak orang Ahli yang kalian minta pendapat Maka akan semakin sulit kalian reaching konsensus Atau reaching Persetujuan atau kesepakatan antara Para ahli tersebut Ya jadi Memang semakin banyak kan semakin baik Kalian akan mendapatkan penilaian yang mungkin lebih akurat Tapi resikonya adalah Tentu saja mencapai kesepakatan Antara banyak sekali orang Itu jauh lebih sulit Seperti itu Jadi optimalnya antara 4 sampai 5 orang Kemudian pendekatan yang kedua adalah Content Validity Ratio Kalau Content Validity Index Kalian menilai satu item Berdasarkan 3 domain Tapi kalau Content Validity Ratio itu Berdasarkan 1 domain saja Ya itu adalah soal apakah perlu atau enggak Ya item ini dimasukkan dalam alat ukur Dan itu diberikan skor antara 1 sampai dengan 3 Jadi setiap Rater atau setiap penilai Itu memberikan skor 1 sampai 3 untuk setiap item Dengan asumsi bahwa Apakah item tersebut itu memang diperlukan Dalam skala tersebut Ini kelihatannya lebih sederhana Tapi ternyata perhitungannya lebih kompleks Kalau CVR Nah CVR itu pada saya Proporsi Rater Jadi Rater yang dihitung adalah jawaban Rater yang memberikan respons 3 Kalau dia Ngasih skor 1 atau 2 Maka dia enggak dihitung Nah ini agak lebih ribet Apalagi kalau misalnya panelnya cuma sedikit Katakanlah panelnya 5 Ya 5 orang Kalau misalnya 5 orang Itu semuanya harus memberikan 3 Kalau misalnya ada 1 aja yang ngasih kurang dari 3 Makanya item itu gugur Makanya ini adalah pendekatan yang lebih Menurut saya sih agak lebih kompleks ya Agak lebih kompleks untuk Menilai apakah Satu Alat ukur itu valid atau tidak Saya kira CVR ini agak lebih Agak lebih mudah untuk dilakukan Lebih mudah untuk di Di conduct Dan bahkan pada dasarnya justru malah Untuk CVR ini Prinsipnya harus banyak responden Ya harus banyak writernya Karena writer minimal itu 5 Itu udah paling Paling miskin ya Paling menyedihkan ya Karena kalau writer itu cuma 5 Satu aja enggak setuju Item itu bakal gugur Jadi bakal banyak sekali item yang gugur ya Ketika Ketika misalnya panelnya cuma sedikit Tapi kalau misalnya panelnya semakin banyak Maka disagreement itu masih bisa ditoleransi Karena sekali lagi kan Kalau orangnya lebih banyak Maka akan sulit mencapai konsensus Tapi kalau orangnya sedikit itu Harusnya mereka semua sepakat Bahwa item itu diperlukan atau tidak diperlukan Dalam skala tersebut Nah Nanti yang akan saya tunjukkan Yang akan saya minta kalian untuk melakukan Adalah yang CVI Ini relatif lebih mudah di eksekusi Ya daripada CVR Karena kalau CVR ini pada dasarnya Setelah dihitung proporsinya Berapa banyak orang yang memberikan skor 3 Itu nanti ada tabelnya lagi Nah tabelnya seperti apa Nanti kalian bisa Lihat di Di literatur ya Di sini tinggal di klik aja Ini adalah tabelnya Bentuknya Ya Jadi harus berapa banyak orang yang Setuju Jadi Kalau panelnya 5 Ini berarti proporsi untuk agreementnya 1 Berarti artinya semua orang harus Memberikan skor 3 Ya Artinya semua orang harus sepakat Sampai dengan 7 bahkan Jadi kalau kalian punya writer 7 7 orang 7 orang panel Maka semuanya harus memberikan skor 3 Kalau nggak begitu Nggak bisa dipakai Nggak bisa dipakai Jadi ini ya Kemudian kalau misalnya panelnya 9 9 orang katakanlah Maka setidaknya 6 8 orang Sorry 8 orang yang harus 7 Dan seperti itu Jadi pakai ini tabel ini ya Tabelnya Siapa namanya Low share ya Seperti itu Nah sekarang Kalian saya minta Untuk mempraktekan Mempraktekan untuk Menjadi writer Karena nanti kalian Prinsipnya Tidak hanya Berperan sebagai seorang peneliti Yang minta masukkan orang lain Minta masukkan orang yang ahli Nanti kalian juga harus belajar Untuk memberikan evaluasi Memberikan evaluasi Atau memberikan penilaian Atas skala yang dibuat oleh teman kalian Oleh karena itu Tugas kalian yang kedua Itu adalah Bertukar Bertukar Tadi yang sudah dikerjakan Di tugas pertama Itu silahkan kalian Berpasangan dengan orang lain Dengan satu orang teman kalian Kemudian Silahkan Kalian menilai Menilai satu sama lain Menilai satu sama lain Untuk Menilai satu sama lain Tugas yang sudah kalian buat Alat ukuran yang sudah kalian buat Kalau misalnya ternyata jumlah mahasiswanya Itu ganjil Maka nanti bertukarnya Bertukarnya diputar aja Bertukarnya diputar aja Jadi tidak harus berpasangan Jadi misalnya bisa bertukar Silahkan diatur sendiri Gimana caranya Pokoknya kalian Harus memeriksa tugas teman kalian Nah yang kalian lakukan di tugas ini adalah Kalian saya minta untuk Memeriksa Memeriksa hasil pekerjaan teman kalian Dan memberikan skor Skor CVI Dan skor CVR Pada alat ukur yang sudah dibuatkan oleh teman kalian Nah Kemudian untuk writer tersebut Untuk pekerjaan ini Sudah ada lembar kerjanya Ini nanti kalian klik Maka nanti akan kemudian terunduh Bentuk lembar kerjanya seperti ini Ya Seperti ini bentuknya Jadi disitu sudah ada instruksinya Instruksinya apa Kalian bisa baca Definisi konstruk dan dimensi Yang dipilih oleh teman kalian Setelah itu Kemudian kalian cermati Instrumen yang Sudah di Apa namanya Yang sudah dibuat oleh teman kalian tadi Setelah itu coba dicek dengan definisinya Kemudian coba kalian lihat Item yang dibikin itu Kira-kira sudah sesuai apa enggak Sama dimensi atau konstruk yang mau diukur Kemudian tentu saja Diberikan apa namanya Diberikan nilai sesuai dengan definisinya Jadi kalau relevansi Berarti kalian coba lihat Apakah relevan atau enggak Gitu ya Relevan atau tidak Item dengan konstruk yang diwakili Kemudian kalau representatifnya Seberapa baik item itu Menggambarkan Atau mewakili konstruk yang ingin diukur Dan kemudian yang ketiga adalah Clarity apakah dia jelas atau enggak Gitu ya Ketika dalam menggambarkan konstruk Jadi gunakan skor 1 sampai dengan 4 1 itu semakin jelek 4 semakin baik Paling baik Untuk setiap item di 3 dimensi tersebut Ya Seperti itu Jadi nanti kalian bisa Apa namanya Bisa memberikan penilaian disini Jangan lupa nanti Nama konstruk Yang kalian nilai itu Dicantumkan apa Namanya Ya Kemudian Nama dan nim Kalian yang menilai Itu juga ditulis disini Identitas yang menilai Atau identitas raternya Identitas raternya Ditulis disini Nah terakhir Yang harus kalian lakukan Selain memberikan penilaian Baik Baik CVI Maupun CVR Ya Kalau CVR kan jelas ya Jadi berikan skor Masing-masing item Apakah itu perlu atau tidak Dari 1 sampai 3 Ya Nah Kemudian Yang bisa kalian lakukan Adalah Berikan Apa namanya Berikan masukan Itu tidak hanya pada Aspek validitasnya Tapi juga pada Penulisan item Coba kalian kasih saran Kepada teman kalian itu Kira-kira apa yang bisa Mereka lakukan Agar item itu menjadi lebih baik Seperti itu Ya kira-kira seperti itu Jadi nanti silakan Dikerjakan Untuk tugas yang Kedua ini Nah setelah itu Setelah kalian mengerjakan tugas ini Ada tugas yang berikutnya Ya Jadi tadi penilaian Yang kalian lakukan Itu kemudian diberikan Kepada yang bersangkutan Ya Diberikan kepada orang yang membuat Kepada skill maker nya Untuk kemudian dievaluasi Dan setelah itu Yang harus dilakukan adalah Merevisi Sesuai dengan masukannya reter Ya Direvisi Kemudian Silakan direvisi Kalau direvisi Berarti ada di Oh sebentar Oke Jadi nanti silakan direvisi Dari Masukan dari teman kalian tadi Itu di lembar kerja yang pertama Yang lembar kerja individu Itu kan yang pertama adalah Adalah item kalian Yang pertama kali kalian buat Kemudian nanti di bawahnya Silakan kemudian ditulis Jadi misalnya ini Item original Kemudian di bawahnya Nanti tinggal dikasih Tanda bahwa ini Item yang revisi Seperti apa Ya Seperti itu Jadi nanti kemudian Yang hasil revisinya ini Kalian Kumpulkan ya Seperti itu Ini di tugas yang Tugas yang berikutnya Oke Nah kemudian yang setelah itu Setelah kalian merevisi Sesuai dengan masukan dari Teman kalian Yang harus kalian lakukan adalah Skor CVI Dari teman kalian tadi itu Itu kemudian Dihitung CVI-nya Ya dihitung CVI-nya Memang sebenarnya harusnya Rater itu Tidak boleh satu Ya Rater itu mestinya Lebih dari satu Tapi gak apa-apa Ini kita coba Simulasikan aja Jadi kalian kemudian Meng-input Ya Meng-input Skor CVI CVI aja yang CVR Yang CVR gak perlu Nah CVR jelas kalian gak bisa Apa namanya Gak bisa melakukan Penghitungan Karena kan raternya Cuman satu Tapi kita coba Bisa belajar Untuk Apa namanya Menghitung CVI Nah untuk menghitung CVI Saya sudah punya Formula Apa sudah punya Apa istilahnya Spreadsheetnya Punya template-nya Yang bisa kalian gunakan Nah itu Nanti tinggal dimasukin aja Di sini Jadi misalnya Untuk setiap item Karena ini kan Raternya cuman ada satu Berarti kan kalian cuman punya Tiga skor ya Jadi kemudian Kalian masukkan Berapa banyak jumlah Rater Selesai dengan jumlah Raternya Kemudian kalian hitung Yang pertama harus dilakukan Hitunglah jumlah Skor yang Tiga dan empat Jadi yang satu sama dua Itu gak dihitung Jadi jumlah Skor yang Tiga dan empat Itu dihitung berapa banyak Kalau di sini misalnya Untuk item nomor satu Itu Karena di sini ada Enam Rater Jadi akan lebih mudah Mendapatkan Mendapatkan gambaran Validitas yang lebih baik Tapi di sini cuman satu Rater Maka ya sudah Yang diisi yang tabel pertama Yang Rater pertama Nah oleh karena itu Kalian nanti bisa melihat CVI per item Jadi kalian hitung Berapa banyak jumlah Skor tiga dan empat Yang diberikan oleh Rater Nah kalau di sini kan Yang kuning-kuning ini ya Kita hitung Berarti ini ada Empat belas Ada empat belas Skor tiga dan empat Kemudian yang kita lakukan adalah Kita bagi dengan Jumlah Rater Dikali tiga Kenapa jumlah Rater Dikali tiga Karena kan jumlah Raternya Di sini ada enam Dan kita punya tiga dimensi CVI kan ada tiga dimensi Maka kalau di sini Kita Raternya enam Berarti ada delapan belas Pembaginya Nah oleh karena itu CVI itemnya adalah 0,77 Nah CVI per item Itu kemudian Di rata-rata Di rata-rata Maka disebut dengan CVI skala Validitas salah tukurnya Jadi di sini Kalau kita lihat Kita misalnya Seandainya punya lima item Kita punya enam Rater Di sini kita lihat CVI item Mulai dari 0,7 Yang tertinggi Sampai dengan 0,277 Yang paling rendah Itu menghasilkan Keseluruhan CVI skala Dalam 0,5 Ini sangat rendah Karena CVI itu Kalau bisa 0,8 Bisa dibilang dia valid Oleh karena itu Kita bisa menyimpulkan Bahwa alat tukur ini Validitasnya cenderung Cenderung mengecewakan Cenderung rendah Jadi silahkan nanti Setelah kalian menerima Penilaian dari teman kalian Kalian bisa hitung Berapa besar Sebenarnya CVI Dari skala yang sudah kalian buat Meskipun cuma Raternya cuma 1 Harusnya sih lebih dari 1 Kalau bisa malah 5 4-5 orang Baiklah Kemudian Tugas tadi Tugas 1, 2, 3 tadi Kan tadi yang pertama Kalian diminta untuk membuat Item Setelah itu yang kedua Kalian diminta untuk menjadi Rater Menjadi Rater Kemudian yang ketiga Kalian diminta untuk Menghitung CVI Dan merevisi Jadi ketiga tugas itu Dikumpulkan Di link yang ini Di link yang sudah saya sediakan Nah disitu nanti kalian Kirimin aja Tiga filenya Jadi file yang pertama adalah File Apa itu namanya Penyusunan skala Yang sudah kalian buat Plus yang sudah direvisi Kan sudah jadi 1 file Kemudian yang form penilaian Rater Form penilaian Rater Itu bisa dikumpulkan Jadi yang kalian kumpulkan adalah Form yang sudah dinilai dari teman kalian Jadi bukan yang kalian nilai Tapi yang sudah diberikan kembali oleh teman kalian Yang berkaitan dengan alat ukur kalian Terus kemudian yang ketiga adalah Simulasi Simulasi CVI tadi Itu boleh pakai Excel tersebut Jadi biar kelihatan hitungannya lebih jelas Ya seperti itu Jadi kalian kirimkan alat ukur Ya alat ukur yang sudah kalian buat Kemudian form Rater Yang diisi oleh teman kalian Sebagai Rater Kemudian yang ketiga adalah Hitungan CVI Dari skala yang sudah kalian buat Ya di alat Apa di link yang sudah tersedia Barangkali itu saja Akhir untuk sesi kedua Kita akan lanjut ke sesi ketiga Mengenai reliability Tersalah tukur Oke Terima kasih